ketemu lagi hari ini guys hari ini saya mau masak sayur buncis bahan yang perlu disiapkan di sini saya menggunakan satu genggam sayur buncis ini belum dibersihkan ya kemudian dua butir telur bagi kalian yang suka silahkan menggunakan lebih dan kemudian satu bawang bombay ini nanti saya menggunakan seperempatnya saja apabila kalian suka bisa menggunakan lebih juga nah ini guys untuk buncis potongkan ini ya ya kepala dan buntut ini kepalanya dan ekor ya buntut nah ini guys setelah buncis dipotong kepalanya dan buntutnya ya ekornya kemudian rendam dengan air garam ini aku menggunakan dua sendok garam rendam air garam kurang lebih 15 menit biarkan 15 menit dulu potongkan bawang bombay ini aku menggunakan sedikit saja seperempat potong kecil-kecil ya ini saya potongnya kecil-kecil dadu potong dadu kemudian taruh di satu mangkok gunakan 3 siung bawang putih untuk menomis ini aku potong saja kalian bisa bisa dihaluskan juga ya taruh di satu mangkok nah ini guys buncis yang sudah direndam dengan air garam selama 15 menit dan sudah dicuci bersih kemudian potongkan dia potong sesuai selera aja ini saya potongnya kecil-kecil kemudian taruh di sarang satu wadah di satu mangkok bukakan telur tambahkan sedikit garam kemudian gocokkan dia di satu mangkok kecil siapkan satu sendok teh tepung maizena kemudian kasih sedikit air lalu larutkan dia ini saya mau telurnya lembut ya guys makanya saya kasih tepung maizena kemudian masukkan kemudian masukkan ke dalam telur lalu aduk rata dikocok ya setelah dikocok dengan baik kemudian kita siap masak sekarang siapkan masak ya guys siapkan wajan kasih minyak setelah minyak panas kemudian gorengkan telur nah ini telur di ora arik aja ya guys kemudian angkatkan dia kemudian angkatkan dia taruh di satu mangkok kemudian untuk wajan tidak usah di itu ya guys tidak usah dicuci langsung saja taruh margarin atau blue band bisa ya ini aku taruh setengah sendok makan nah cairkan dia setelah mencair kemudian masukkan bawang putih ini kalian bisa menggunakan minyak atau suka-suka aja cuma kalau menggunakan margarin atau blue band itu akan lebih wangi setelah bawang putih layu kemudian masukkan bawang bombay bawang bombay tomat layu kemudian masukkan kacang buncis yang sudah dipotong-potong tadi kemudian kasih sedikit garam karena di telur tidak ada garam jadi telurnya tidak saya masukin dulu biarkan garam tercampur dengan kacang buncis setelah kacang buncis layu kemudian masukkan madu telur aduk rata terarik ya guys tambahkan setengah sendok teh gula pasir tambahkan sedikit bubuk lada atau secukupnya saja kemudian tambahkan sedikit saus tiram secukupnya saja dan kemudian atur rata bagi kalian yang suka kecap asin ya guys silahkan dikasih wow wow baunya sudah wangi nah ini guys sudah matang ya jangan lupa tes rasa dan aduk lagi kemudian siap untuk disajikan nah ini guys jadinya seperti ini ya guys masak masakan yang simpel saja mudah ditiru resep yang gampang bahan juga mudah didapat buncis tumis telur bawang bombay saus tiram silahkan dicoba resepnya ya guys semoga bermanfaat terima kasih yang sudah menyimak jangan lupa dicoba ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih